Intro Sahabat YKB, senang bisa menjumpai Anda di dalam acara wasiat kekal yaitu Renungan Firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya Pendeta Nathanael Sikjiberastanto dari KKI Krian dan Renungan pada hari ini Kamis 24 Oktober 2024 bertemakan Yang Patut Dijunjung Tinggi. Bacaannya adalah dari Ibrani 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkan mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan untuk memohon pimpinan-Mu jika kami sebentar akan merenungkan sabda Tuhan. Kami percaya jika Tuhan menuntun kami maka kami mengerti apa yang kami renungkan. Oleh sebab itu kami membuka pikiran dan hati kami untuk penyertaan Tuhan agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Kristus firman yang menjadi manusia kami berdoa. Amin. Saya akan memfokuskan di dalam Ibrani pasal yang ke-7 tetap pasal yang ke-7 namun di ayat yang ke-3. Ibrani 7 ayatnya yang ke-3 menjadi fokus kita. Demikian bunyinya. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, sahabat YKB, seseorang yang memiliki status dan jabatan pasti akan dihormati dan dijunjung tinggi. Tidak dapat dipungkiri, gedudukan seseorang dapat mempengaruhi penilaian dan penghargaan dari orang lain. Dalam teks Alkitab hari ini, penulis surat Ibrani ingin meyakinkan orang percaya bahwa Yesus Kristus memiliki status tertinggi. Untuk memberikan gambaran tentang betapa tinggi dan mulianya Yesus Kristus, penulis membandingkannya dengan Meliski Sedek yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Meliski Sedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia menyongsong Abraham dan memberkati Abraham. Kepadanya pun Abraham memberikan persembahan persepuluhan. Arti nama Meliski Sedek adalah Raja Kebenaran dan Raja Damai Sejahtera, tidak berbapak dan tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal, dan hidupnya tak berkesudahan, serta imam selama-lamanya. Meliski Sedek lebih mulia daripada imam-imam keturunan Lewi, sebab tak seorang pun di antara para imam yang menjadi imam selama-lamanya. Gambaran tentang status Meliski Sedek yang tinggi ini digunakan untuk meyakinkan orang percaya tentang status Yesus Kristus. Ia lebih tinggi dan lebih mulia daripada tokoh-tokoh besar di bumi ini. Kita bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menjadi pengikutnya. Mari kita junjung tinggi dan muliakan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari, tunduk menyembah dan setia kepadanya. Kita berdoa. Tuhan mampukan kami untuk selalu meninggikan Engkau, ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan diri kami yang kami tinggikan, ego kami yang kami tinggikan, kekayaan kami yang kami tinggikan, berajat kami, pangkat kami, kedudukan kami yang kami tinggikan. Ajarkanlah kami hanya meninggikan Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Kristuslah kami diselamatkan. Ajarkanlah kami menjadi murid yang taat, yang setia kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih, ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan hari ini. Dan kembali saya ingatkan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain ya channel Youtube YKB ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!